Usai dipusingkan dengan harga minyak goreng yang mahal, kini mak-mak kembali dipusingkan dengan melonjaknya harga jumlah komoditas pangan. Tak tanggung-tanggung, harga cabai dan juga bau merah naik hingga dua kali lipat. Sudah dua pekan harga cabai rawit merah di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, melonjak dinggi. Bahkan hingga Rabu pagi harga cabai rawit merah yang biasanya dijual 60 ribu rupiah, ini dijual hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk harga bawang merah dari harga 30 ribu kini menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Tidak hanya cabai dan bawang, sejumlah sayur-mayur seperti tomat dan wortel juga ikut mengalami kenaikan harga. Hal ini membuat para konsumen harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ya gimana ya saya, ya buat saya ya gini juga lah keberatan juga. Ya namanya buat sehari-hari, kita akan namanya sebang ekonomi lemah gitu. Guna menghindari kerugian karena sepi pembeli dan busuk akibat lama tidak terjual, para pedagang menjual dagangannya secara eceran dengan harga 5 ribu rupiah per plastik. Sementara itu semakin pedasnya harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Pasar Reboh Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan harga cabai rawit merah sudah terjadi dua kali dalam kurun waktu sepekan. Jika sebelumnya harga cabai rawit merah berada di kisaran 32 hingga 40 ribu rupiah per kilogram, kini naik hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Diduga kenaikan harga disebabkan pasokan dari petani yang sedikit akibat cuaca buruk. Diperkirakan harga sejumlah komoditas pangan akan tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan. Selain akibat faktor cuaca buruk, juga karena mendekati Hari Raya Idul Anha. Tim Liputan AI News melaporkan.